SMPN 2 Dramaga telah melaksanakan PTMT 50% dari jumlah siswa perkelasnya. Urutan PTMT dilaksanakan sesuai nomor absen, dan sebagian siswa lainnya melakukan pembelajaran secara daring. Setiap kelas siswa hanya diperbolehkan berjumlah 20 orang atau 50% dari total perkelasnya. Tidak hanya itu, PTM terbatas dilaksanakan 2 shift hingga pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Bagi siswa yang tidak memiliki handphone maupun terkendala dengan jaringan dan kuota, pihak sekolah menyiapkan hard copy sebagai salinan sesuai mata pelajaran setiap harinya. Pembelajaran tetap muka terbatas di sekolah kami, berjalan dari mulai masuk ke kemarin, tanggal 17 Januari 2022. Kita masih 50%, jadi di setiap kelas yang biasanya kalau normal tampakan pandemi, tidak ada pandemi, kita masuk full. Itu 100% sekitar 40 siswa, peserta didik, 40 peserta didik, kita masuk, dibikin 2 sesi, jadi untuk 1 minggu masuk mereka hanya separuhnya. Jadi misalnya sebagai contoh, di minggu pertama yang masuk nomor 1 sampai 20, itu hanya separuhnya dari jumlah siswa. Kemudian yang nomor 21 sampai 40 itu adalah daring, kita sampaikan pembelajaran dari daring, dan bervariasi, ada yang melaksanakan sesuatu, ada juga melalui WhatsApp, Google Form, dan Google Classroom, seperti itu. Nah, minggu berikutnya digilir, jadi yang nomor absen 1 sampai 20 pembelajaran daring dan 21 sampai 40 pembelajaran PTMP, seperti itu. Selanjutnya pihak sekolah pun memberikan kesempatan kepada siswa-siswi yang melaksanakan ekstra kulikuler terbatas hingga pukul 16. Dari Dramaga Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.